Halo selamat pagi para sahabat youtube dan dosana-dosana Alhamdulillah pagi ini saya berkesempatan untuk Explore aktivitas pasar pariaman di waktu pagi Jadi di awal aktivitas dimulai Pasar pagi yang menempati areal parkir lapangan merdeka Jadi saya datang ini baru saja selesai sholat subuh Pada hari Senin pagi ini Ikuti konten saya ini sampai akhir Dan jangan lupa berikan like Mohon dibantu untuk dibagikan Dan bagi yang belum subscribe Ditunggu partisipasinya untuk subscribe Agar selalu mendapat notifikasi Konten-konten terbaru di channel ini Tintiang Taruh Pagi ini Situasi cuaca Tempatnya baik-baik saja Mudah-mudahan nanti Matahari bersinar terang ya Dan Aktivitas dari Pasar pariaman ini Dapat berjalan Dengan baik Kemudian juga Pedagang-pedagangnya Pedagangannya Laris manis Begitu juga Para pembeli yang Berdatangan ke pasar pagi ini Juga mendapat Dagangan yang Sesuai dengan Kebutuhan dari Pangsa pasar masing-masing Sebab Pada waktu pagi ini Pada umumnya Yang berdatangan sebagai pembeli ini adalah Pedagang-pedagang keliling Pedagang-pedagang yang Berjualan di Pemukiman-pemukiman Lalu ada juga Mereka-mereka Yang berjualan Nasi ya Perlu bahan Sayur-mayur Bumbu-bumbu Bahkan juga Ikan-ikan Untuk Kebutuhan Dagangan Kalau hari Sabtu dan Minggu Atau hari libur Pasar ini Akan terjadi Peningkatan pembeli Karena ada Ibu-ibu rumah tangga Yang langsung Berbelanja Ke Pasar pagi Memang Tidak dipungkiri juga Pada hari-hari biasa Di antara Para pedagang-pedagang Yang mengambil Bahan dagangan Dari Pasar pagi ini Juga Disertai oleh Ibu-ibu rumah tangga Yang langsung Berbelanja Ke Pasar pagi Yang Berlokasi Di Pasar Pariaman Di areal parkir Lapangan Merdeka Sebagaimana Yang Dapat kita Lihat Pada pagi ini Oke Para sahabat youtube Dan dusan-dusana Akhirnya Pada saat ini Saya Melintasi Jalan ke stasiun Ini Sampai sore Nantinya Tapi Kita Karena Masih Belum buka Kita langsung Saja Ke Los daging Yang Berada Di Tingkat 2 Bangunan Yang kita Datangi Ini Apakah Ramai Pada pagi ini Para Pembeli Daging Yang Berada Di Pasar Pariaman Ini Pada hari ini Ini adalah hari Senin Di Akhir Bekan Dari Akhir Bulan September Ya Enhan Olan Ikan Here Luas Ikan selamat menikmati untuk lebih lengkap lagi dari los daging saya menuju ke los ikan ini dari rumah potong ini daging-daging yang akan dijualkan dibawa ke pasar pariaman dari rumah potong oke kita lanjut ini ini salah satu akses jalan masuk untuk menuju ke los ikan jadi posisi los ikan ini memang berada di belakang ya tapi bagi para pelanggan-pelanggan ya yang mencari ikan-ikan laut akan datang ke los ikan ini kemudian di los ikan ini sendiri pun ada juga selain ikan ya ada sayur mayur ada disini jadi bisa belanja disini sekaligus kemudian juga ada ayam potong jadi kalau yang tidak beli ikan atau mau beli ayam potong juga ada disini atau beli ikan sekaligus beli ayam potong juga ada sayurnya kemudian di los ikan ini selain ikan laut ada juga ikan tawar ikan nila atau lele posisinya di bagian belakang dari posisi saya berdiri di sebelah kanan kamera ya oke kita explore sederhana di los ikan pada pagi ini mudah-mudahan laris manis manis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya Ya Anda urusan ini di Kerajaan Oke Anda cek Ya Pilih-pilih lah urusan lawak Anda ingat Peradu minyak Ya Lepunnya Ya Lepunnya Ya Anda reseh ya Ya Kamihnya urusan lawak Jadi ya Sisya 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 Panang Oh Adih YouTube Ah Taek Masih banyak Para pedagang yang belum hadir Jadi masih banyak yang tutup Termasuk juga Kulineran yang ada Di bawah Los daging ini Di sebelah kanan kita ini Selain pedagang ikan ada juga kulineran Jadi pada pagi ini Sudah mulai Terang ya Sekeluar dari los daging Dan los ikan Saya dari sini Akan kembali lagi Ke Lapang Merdeka dimana Aktivitas pasar pagi Berlansung Jadi ini jam-jam utamanya Ini pada pagi ini ya Jadi keramaian Biasanya terlihat pada waktu Selesai kelas subuh Dan menjelang Benar-benar terang Ini cabai merah Ini Tak mengalami Setelah Bagi 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 Tidak Batu Bagi Tidak Tidak Pril Tidak Berlalu selamat menikmati terima kasih selamat menikmati pasar pagi banyak yang terlihat kosong dan suasana lapang ya biasanya sampai berdesakan desakan ya pedagangnya kemudian juga pembelinya mudah-mudahan daya beli kita meningkat ya sesuai dengan perkembangan ekonomi ya jadi tidak salah ya ada banyak yang menyebutkan bahwa pasar ini akan bergerak apabila pegawai gaji ini ada ikan ya lawak lawak khusus rutian ada di pasar pagi peryaman ya kita kembali lagi ke jalan stasiun ini karena sudah terang benerang dan sudah ada banyak dagang yang hadir pada waktu pagi ini langsung cahaya mataharinya menyengat padahal belum sampai ke pukul 7 pagi pagi Ya Eh, aduhnya Aduhnya Baru datang Dari Lopayang Lopagan Segar Baru masuk Pasar Pernyaman Mr. Kojek Baru datang Barang baru Dari Kerenawa Kerenawa TPI Lare Pasian Nare Pasian Nare Hantar Pasian Nare Baru Baru Seting Lanya Amang dari Yano Rambu Beri Bih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton